Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahu wa walah amma batu Kaum muslimin yang dirahmati Allah Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Sunnatullah atau kebiasaan Allah Allah akan menolong hamba-hambanya Sesudah mereka berusaha Dengan segala kekuatan yang ada Dengan segala daya dan dana Diiringi dengan berdoa yang sungguh-sungguh Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Rakyat Indonesia telah berjuang Sejak 120 tahun sebelum merdeka Yaitu pada tahun 1825 Yang disebut sebagai Perang Diponegoro Pada tahun 1928 Ketika Sumpah Pemuda Disitu lagu Indonesia Raya Yaitu lagu kebangsaan Telah didendangkan oleh Wage Rudok Supratman Dengan lagu itu Rakyat Indonesia berpadu Berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Seterusnya Kritikan oleh Rongo Warsito Seorang pujanggayang waskito Mengkritik kepada antek-antek Belanda Yaitu orang Jawa yang sanggup Bekerjasama dengan Belanda Untuk mendapat kemewahan pribadi Walaupun terpaksa menjajah Atau menekan Kepada bangsanya sendiri Disebut Dengan kata-kata mutiara Yang sampai sekarang kita hafal Yaitu Jaman edan Ora edan Ora keduman Maknanya Antek-antek Belanda Ki wong edan Ora isong gunak nih akal Seterusnya Rongo Warsito meramalkan Tahun 1945 Indonesia akan mendapat Kemerdekaan Dengan ramalan itu Bapak Proklamator Bapak Bung Karno Dengan semangat yang sungguh-sungguh Dan didukung oleh para penyokong-penyokongnya Sehingga Beliau Dipenjarakan oleh Belanda Bahkan sampai dibuang Di Manado Dan seterusnya dibuang Di Bengkulu Pada tahun 1942 Tiba-lah masa Dan ketikanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberi pertolongan Kepada Bangsa Indonesia Ceritanya Kronologinya Adalah Perang dunia kedua Jerman Dan Jepang Satu pihak Belanda Inggris Perancis Amerika Satu pihak Belanda yang sedang menjajah Indonesia Ini Merupakan Satu tantangan Kepada Jepang Karena Jepang Asia Indonesia juga Asia Dijajah oleh Eropa Maka Belanda diserang oleh Jepang Belanda Kalah Dengan Tanpa Syarat Tahun 45 Jepang Dibom oleh Amerika Yaitu di Hiroshima Dan Nagasaki Jepang pula Menyerah Tanpa syarat Jadi Indonesia Ketiadaan Penjajah Masa itulah Tanggal 17 Bulan Agustus Tahun 45 Indonesia Memproklamasikan Kemerdekaannya Yaitu Oleh Bapak Proklamator Bapak Bung Karno Yang juga Dikenal dengan Putra Sang Fajar Maka Beliulah Pejuang Paling Masyur Paling Dikenang Oleh Rakyat Ibarat Pemain bola Beliau Yang menjarekan Gol Dan perlu diingat Penjaring gol Tidak akan berjaya Tanpa Dukun padu Daripada Pemain Pemain Yang lain Begitulah Bapak Bung Karno Justru itu Lebih jelasnya Marilah Sama-sama Mendengarkan Lagu Ciptaan Saya Yaitu Putra Sang Fajar Yang dibawakan Oleh Adik Analia Wijaya Dalam Jalan Youtube Warung Religi Moga Bung Karno Lahirnya Tepat Terbit Pajar Indonesia Seakan Mendapat Sinat 6 Juni 1901 Zaman Penjajahan Belanda Dan sekutu Menang 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 Tingin Merdeka Bergelora Ditangkap Belanda Lalu Di penjara Semangatnya Bertambah Tinggi Menjulah Kemana Duk Serta Duk 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 Berjuang Demi Islantan Nasionali Menci Penjaja Amerika Dan Inggris Amerika Di Setrika Inggris Di Linggis Nikmat Kemerdekaan Kita Yang Mewari Suka Matur Ada Katamu Tiara Berang Dengan Belanda Sesedan Sengsara Lebih Pusat Perang Sesama Saudara Jagalah Jagalah Keutuhan Bangsa Dan Negara Jum Semangat ingin merdeka bergelora Ditangkap Belanda lalu di penjara Semangatnya bertambah tinggi menjulat Kemana duk serta bengku dibuat Berjuang demi islam dan nasionalis Benci penjaja Amerika dan Inggris Amerika di setrika, Inggris di lingkis Nikmat kemerdekaan kita yang mewaris Suka mazor ada katamu di arah Perang dengan Belanda susah dan sengsara Lebih susah perang sesama saudara Jagalah keutuhan bangsa dan negara Berjuang demi islam dan nasionalis Benci penjaja Amerika dan Inggris Amerika di setrika, Inggris di lingkis Nikmat kemerdekaan kita yang mewaris Jokam mazor ada katamu di arah Perang dengan Belanda susah dan sengsara Lebih susah perang sesama saudara Jagalah keutuhan bangsa dan negara Jokam mazor ada katamu di arah Jokam mazor ada katamu di arah